Kak, nanya dong, kalau masuk sekolah teologi, kita belajar apa aja sih? Terus, kalau lulus jadi pendeta nggak? Kenapa gereja tidak boleh ikut politik? Padahal, kita kan harus tunduk sama pemerintah. Kitab Sirak itu bahasa Indonesia-nya apa ya? Di Alkitab surat apa? Sirak, saya juga belum paham nih. Kenapa kebangkitan Yesus pada hari ketiga? Tidak, apakah ada alasan tertentu? Atau hanya nubuatan dari perjanjian lama? Suami saya ditawarkan untuk ditabiskan jadi pastor di gereja kami. Sebagai istri, saya diminta dukungan dan doa. Bisakah dijelaskan apa yang menjadi tugas seorang pastor? Oke, Kayos, mau nanya lagi nih. Kak, nanya dong, kalau masuk sekolah teologi, kita belajar apa aja sih? Terus, kalau lulus jadi pendeta nggak? Pendidikannya berapa lama? Sekolah teologi itu pada dasarnya hampir sama dengan universitas-universitas atau fakultas-fakultas lain ya. Jadi ada MKDU-nya, ada mata kuliah keahliannya dan sebagainya. Ya, kalau mata kuliah dasarnya ya sama dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi atau fakultas-fakultas jurusan-jurusan yang lain lah. Ada Pancasila, ada bahasa dan sebagainya. Itu sesuatu yang biasa. Tapi kalau keahlian, di sekolah teologi itu sebetulnya ada banyak jurusan. Setidaknya ada yang disebut teologi untuk calon pendeta biasanya atau calon dosen. Kemudian ada jurusan kepemimpinan, leadership. Ada juga jurusan pastoral counseling. Itu biasanya kalau mau jadi gembala atau mau jadi pendeta jemaat, sebaiknya mengambil jurusan ini. Lalu kemudian ada jurusan pendidikan agama Kristen atau yang kita kenal dengan istilah Pak. Tapi kalau di era sekarang, orang tidak lagi menyebut pendidikan agama Kristen. Tapi menyebutnya pendidikan Kristiani. Lalu kemudian ada juga jurusan musik, musik gereja. Ada jurusan administrasi gereja dan sebagainya. Ya, tapi mungkin yang paling populer sekarang, ya jurusan pastoral. Pastoral itu penggembalaan ya. Kemudian jurusan pak, ya calon-calon guru, dan macam-macam lah. Jadi tergantung ini mau masuk sekolah teologi ya, mau masuk jurusan apa. Kalau misalnya tadi dikatakan harus jadi pendeta, ya itu berarti dia ngambil jurusan pastoral atau teologi lah. Nah, di teologi itu banyak yang kita pelajari. Kadang-kadang ada orang bilang masuk sekolah teologi itu cuma baca-baca Alkitab doang. Padahal pendalaman Alkitab itu, saya dulu, zaman saya kuliah dulu. Mata kuliah yang berkaitan dengan Alkitab itu khusus perjanjian lama aja. Ada berapa banyak mata kuliah, mulai dari pengantar perjanjian lama, kemudian masuk studi, survei perjanjian lama, lalu kemudian studi perjanjian lama, teologi perjanjian lama, tafsir perjanjian lama, baru kemudian teologi perjanjian lama. Itu berperjanjian lama aja, udah ada lima mata kuliah. Belum lagi mata kuliah penunjang perjanjian lama, seperti bahasa Ibrani, kemudian bahasa Yunani, dan sebagainya, bahasa-bahasa. Dan ada lagi ilmu-ilmu lain, seperti ilmu tafsir, atau yang disebut hermeneutik. Ada yang namanya homiletik, homiletik itu ilmu berkhutbah. Dan macam-macam lah yang kita pelajari di sekolah teologi, yaitu kalau kita mau jadi pendeta. Kalau mau jadi guru ya sama kayak jurusan-jurusan pendidikan yang lain, ada jurusan membuat kurikulum, jurusan mata kuliah yang bicara tentang kurikulum, mata kuliah yang bicara tentang strategi pembelajaran, dan sebagainya. Jadi tergantung kita mau ngambil jurusan apa, dan masuk sekolah teologi itu tidak harus menjadi pendeta. Tergantung sekali lagi jurusan yang dia ambil. Misalnya kalau dia ngambil jurusan kepemimpinan, ya bisa saja dia menjadi pemimpin lembaga-lembaga pelayanan, atau pemimpin institusi-institusi Kristen, ya bisa saja dia ngambil itu. Kalau dia ngambil jurusan pak, ya sudah pasti dia jadi, bukan sudah pasti sih, kemungkinan besar dia jadi guru. Dia istri saya gitu kan, tapi sudah di rumah kan sekarang. Ya tapi ada juga yang ngambil pak, tapi dia jadi pendeta. Pokoknya pendeta itu lebih ke arah panggilan lah. Kita merasa kita dipanggil nggak untuk menjadi pendeta. Jangan karena, oh saya mau masuk sekolah teologi supaya jadi pendeta. Belum tentu, banyak orang masuk sekolah teologi di tengah jalan berubah pikiran. Ternyata jadi lebih, ini juga ada. Ada yang jadi pebisnis, padahal sekolah teologi ya kan, ada yang kerja di bank. Jadi, nggak harus menjadi pendeta. Ya kan banyak yang salah jurusan lah. Ya nggak harus sekolah teologi ya sih, ada orang jurusan ekonomi juga jadi programmer. Biasanya gimana jurusan komputer, kerjanya beda. Makanya jadi, di Indonesia udah biasa lah orang salah jurusan ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Di sini dibilang, kenapa gereja tidak boleh ikut politik? Padahal, kita kan harus tunduk sama pemerintah. Ya, sebetulnya gereja harus, bukan tidak boleh, wajib ikut politik. Karena gereja adalah bagian dari sebuah negara. Tetapi, yang dilarang itu atau yang dipisahkan dari gereja itu adalah politik praktis. Artinya, gereja terlibat dalam politik praktis. Misalnya, gereja mendirikan partai. Itu tidak diperkenankan. Kenapa? Karena gereja itu melayani semua orang. Misalkan, contoh misalkan saya gabung ke partai, misalnya katakanlah PSI atau partai PDI Perjuangan, atau gabung ke Demokrat. Lalu, ada jemaat saya yang ternyata memilih misalnya Nasdem, Gerindra, dan sebagainya. Pasti akan ada, gimana ya, ketika terjadi pemilihan umum, ya pasti suasana konselingnya, suasana pelayanannya itu akan terpengaruh dengan kondisi politik yang ada. Apalagi kalau kita tahu, oh ini memilih partai yang berseberangan dengan saya, ya mungkin kita secara manusiawi akan ogah-ogahan kalau melayani dia. Padahal, gereja itu harus melayani semua orang. Nah, saya pernah diundang untuk berdoa di Partai Demokrat. Pada waktu itu, Demokratnya AHY sedang ber apa itu namanya, konflik dengan Demokratnya siapalah itu sempat heboh pada waktu itu ya. Muldoko ya. Muldoko ya. Nah, saya waktu itu diundang oleh Demokratnya AHY dan harus berdoa di sana. Waktu itu sempat bingung juga, gimana ini kalau diajak berdoa, di sebuah partai. Saya konsultasi ke Sinode, konsultasi ke PGI, dan kemudian dikatakan, ya kita kan harus melayani semua orang. Jadi ketika dia datang, meskipun dia menggunakan label partai, dan partai itu mungkin bukan pilihan kita, maka kita tetap harus datang untuk melayani mereka, mendoakan mereka. Ya kita datang berdoa. Tapi kita bukan berdoa supaya menang, bukan itu. Tetapi kita berdoa supaya kita arahkan, supaya mereka menempuh jalur yang sebenarnya, dan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Ya itu doa kita. Karena kita kan, apalagi dunia politik itu kan dunia yang serba abu-abu ya. Jangan-jangan misalkan kita mau berdoa mereka menang, tapi ternyata mereka menggunakan cara-cara yang tidak benar. Nah itu jadi nggak bagus, jadi kehadiran kita di situ malah jelek. Jadi kita datang mendoakan, supaya mereka menempuh cara-cara yang baik, tidak melakukan kecurangan-kecurangan, dan memperoleh hasil yang menyenangkan semua pihak. Ya gitu. Berarti intinya pokoknya kita berpolitik, ya silakan, masing-masing gitu kan. Tapi urusan gereja, ya gereja nggak berpihak ke salah satu. Semuanya tetap. Ya gereja dalam pengertian institusi ya. Misalnya kayak kita GKRI, diaspora kupilas, oh kita menjadi gereja yang memilih partai ini ya. Tidak bisa. Oke. Paham-paham saya. Semoga pemirsa juga paham ya. Oke. Terus ini ada pertanyaan lagi. Shalom Rabi Yosi, mau nanya, kitab Sirak itu bahasa Indonesia-nya apa ya? Di Alkitab surat apa? Sirak. Saya juga belum paham nih. Nggak pernah tahu kali saya. Kalau orang-orang protestan, sebagian besar nggak kenal dengan, kitab Sirak. Tapi kalau orang-orang katolik, pasti tahu. Kitab Sirak. Jadi, tidak banyak juga orang protestan yang tahu bahwa Alkitab perjanjian lama katolik dengan protestan itu berbeda. Jadi di gereja katolik, ada tambahan tujuh kitab yang disebut deuterokanonik. Jadi kitab-kitab yang perjanjian lama, perjanjian baru yang kita punya sekarang, yang di gereja protestan itu disebut protokanonik. Lalu kemudian ada yang disebut deuterokanonik, kanon yang kedua, itu tambahan tujuh kitab. Nah, salah satunya ada kitab Sirah, ada kitab Kebijaksanaan, ada kitab Yudi, Tobit, ada tambahan pada kitab Daniel, tambahan pada kitab Esther, dan seterusnya. Jadi ada tujuh kitab lah, tambahan di kitab Makkabe. Itu ada di dalam Alkitabnya Gereja Katolik. Nah, di mana kita bisa dapatkan? Ya, di gereja katolik. Pastinya kita, kalau di, saya pernah datang ke toko buku BPK Gunung Mulia, di sana ada kok dijual Alkitab, yang ada tulisannya Alkitab deuterokanonika. Nah, artinya di dalam Alkitab situ, ada kitab Sirah. Sirah itu sebetulnya, lengkapnya itu Yesus Bin Sirah. Jadi nama, nama salah satu tokoh, di antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau di teologi itu disebut inter, intertestamental ada, di antara perjanjian lama dan perjanjian baru, ada periode kan, yang tidak diceritakan dalam Alkitab. Nah, periode inilah yang dicatat dalam kitab-kitab deuterokanonik. Nah, itu termasuk Yesus Bin Sirah. Ada bahasa Indonesia-nya ada. Cari aja Alkitab yang judul depannya itu tulisannya Alkitab deuterokanonik. Pernah sih saya lihat. Yang depannya ada itu ya. Nah, kayaknya ada. Tapi saya nggak pernah bauka karena saya pikir ayo sama Alkitab. Oh, ternyata ada. Spesial. Ada, ya. Kita pertanyaan selanjutnya. Oh, kan masih dalam masa Pasca ya. Shalom Pak Pendeta, mau tanya, kenapa kebangkitan Yesus pada hari ketiga? Apakah ada alasan tertentu? Atau hanya nubuatan dari perjanjian lama? Maksudnya, kenapa tidak di hari kelima, enam, tujuh, gitu. Mohon pencerahannya. Ya. Lebih kepada penggenapan nubuatan yang ada di dalam perjanjian lama. Jadi, tiga hari lamanya, misalnya dalam kisah Yunus di perut ikan, itu kan ada hari tiga malam. Kemudian, pemaknaan angka tiga juga dalam tradisi Ibrani itu kan angka tiga itu termasuk salah satu angka yang punya makna penting. Jadi, di samping angka satu, angka tiga, angka lima, angka tujuh itu angka-angka yang punya makna penting di dalam tradisi orang-orang Ibrani ya. Kalau di dituliskan dalam angka Ibrani itu kan angka tiga itu Gimel ya. Gimel itu secara harfiah itu artinya ontah. Ontah itu dia sering digunakan sebagai lambang apa istilahnya itu ya. Seperti tanggung jawab atau beban dan apa kalau mau disebutkan disitu ya. Lebih kepada gambaran seseorang yang memikul tanggung jawab lah kira-kira seperti itu dan Yesus itu kan masuk ke dalam menanggung beban atau menanggung dosa dari setiap umat manusia itu kalau gambaran secara angka di dalam tradisi Ibrani. Karena dalam bahasa Ibrani itu kan semua angka itu punya makna angka empat misalnya sering digambarkan dengan angka pencobaan makanya Yesus itu dicobai 40 hari 40 malam itu kan ada maknanya orang Israel di Padanggurun 40 tahun itu semua pemilihan angka itu selalu ada makna teologisnya itu kalau cara berpikir orang perjanjian lama sehingga ada yang bilang sebetulnya angka-angka yang disebutkan di dalam Alkitab itu bukan angka sebenarnya jadi bukan 40 hari bisa saja cuma 39 hari atau mungkin cuma 30 hari atau mungkin lebih 50 hari tapi karena orang menggambarkan penderitaan itu dilambangkan dengan angka 4 maka dipilihlah kelipatan 4 4 40 400 dan sebagainya sama lah misalnya 7 ketika Yesus mengatakan kamu harus mengampuni 70 kali 7 kali karena 7 itu kan angka sempurna jadi kita harus melakukan apa pengampunan itu tidak setengah-setengah nah jadi 3 hari kematian Yesus itu lebih memiliki makna penggenapan nubuatan yang ada di dalam perjanjian lama oke pertanyaan terakhir untuk episode kali ini shalom pastor suami saya ditawarkan untuk ditabiskan jadi pastor di gereja kami sebagai istri saya diminta dukungan dan doa bisakah dijelaskan apa yang menjadi tugas seorang pastor pastor dalam pengertian apakah dia menjadi gembala atau dia hanya menjadi pendeta mungkin hanya jadi kali soalnya disini dia tidak memberi penjelasan nah kalau karena kita tidak tahu dia mau minta mau jadi gembala atau mau jadi pendeta kita mulai saja dulu dengan gembala gembala itu tanggung jawabnya ya sesuai dengan namanya gembala berarti kan dia menggembalakan nah ketika dia menggembalakan itu berarti dia memimpin memimpin dan semua tanggung jawab ada di di tangan dia lah pengambilan pengambilan keputusan tapi semua ini kembali ke sistem gereja ya masing-masing gereja punya sistem sendiri-sendiri misalnya ada sistem kongregasional sistem sinodal sistem presbiterial dan sebagainya misalnya gereja-gereja seperti GPIB gereja saya dulu gemim itu menganut sistem presbiterial sinodal jadi ada sistem majelis jemaat majelis jemaat yang mengatur apa namanya gereja itu termasuk mengevaluasi pendeta memilih dan mengangkat pendeta itu majelis jemaat ada gereja yang sistemnya itu kongregasional kayak gereja kita kan sebenarnya masuk dalam sistem kongregasional kongregasional itu artinya setiap gereja lokal itu memiliki otoritasnya sendiri biasanya pemimpinnya itu adalah gembala sidang kalau di gereja kita sistemnya seperti itu pemimpin tertinggi itu adalah gembala sidang dia yang mengangkat majelis dia yang memberhentikan majelis dan dia juga yang mengangkat pendeta mentabiskan pendeta dan seterusnya itu kalau gembala jadi dia lebih lebih kepada pemimpin gereja lokal tapi sekali lagi ya kembali ke sistem gerejanya kalau dia sistemnya kongregasional maka gembala itu akan menjadi seperti itu jadi pemimpin gereja lokal nah kalau pendeta pendeta itu atau pastor itu kan pastor itu kan dalam bahasa latin itu kan sebelumnya lebih kepada gembala arti harfianya pastor itu gembala jadi tugasnya itu ya kalau ada gembala sidang dia mendampingi gembala untuk menggembalakan jemaat itu peran penting seorang pastor seorang pendeta nah kenapa gereja ketika mengangkat pendeta itu atau pastor itu biasanya meminta persetujuan pasangannya baik suami atau istri tergantung siapa yang diangkat kalau istrinya yang diangkat jadi pendeta berarti minta persetujuan suami kalau suami yang diangkat pendeta minta persetujuan istri karena pekerjaan pendeta itu bukan pekerjaan yang mudah dia hampir tidak ada liburnya hampir 24 jam itu dia dedikasikan untuk pelayanan saya jadi ingat dulu saya dengan bu gembala pernah satu ketika kami pelayanan itu bertubi-tubi jadi ada orang sakit kita datang doa lalu kemudian habis itu diajak oleh satu keluarga yang sedang berantem suami istri kita datang dampingi melakukan counseling menyelesaikan masalah lalu kemudian ada jemaat yang ulang tahun kita mampir dulu doa ucapan syukur habis itu pulanglah ke rumah sampai di rumah itu hampir jam satu malam itu hari minggu saya ingatnya hari minggu dan kita masih pakai baju pendeta karena habis khotbah juga di ibadah minggunya masih pakai baju pendeta sampai di rumah jadi itu betul-betul terasa legah banget ya sampai di rumah duduk di atas kasur aja rasanya udah semua beban semua masalah itu semua beban itu plong lah kira-kira begitu nah ketika baru mau mandi malam itu jam satu baru mau mandi tiba-tiba dapat telepon ibu gembala ini ada ada yang meninggal dunia dan sekarang sedang dicari apa namanya itu rumah duka kemungkinan besar akan ada di rumah duka ini kalau gak salah waktu itu di apa dermais kalau tidak salah ya kemudian langsung pada waktu pada saat itu juga tinggal cuci muka aja udah gak mandi langsung ganti baju langsung ke rumah duka sampai di rumah duka keluarga yang ditinggal ini betul-betul terpukul karena mereka betul-betul gak siap kehilangan orang yang meninggal ini jadi kita harus dampingi kita harus kasih penghiburan belum lagi kita harus siapkan ibadah-ibadah untuk pemakaman dan sebagainya dan itu kita baru pulang sampai ke rumah itu sekitar jam 7 pagi jam 7 pagi sementara jam 10 kita sudah harus ibadah penghiburan jadi hampir tidak ada jam untuk istirahat makanya mungkin karena itu banyak sekali pendeta yang mati muda mati karena sakitnya kadang dia tidak tidak rasa karena bayangkan saja seorang pendeta itu dia harus berusaha untuk selalu tampil bahagia tampil bersuka cita di hadapan jemaatnya jemaatnya lagi mengeluh mungkin hari ini sudah tidak ada makan padahal dia sendiri sedang tidak ada makanan di rumah itu pernah sering terjadi tapi kita harus selalu memberikan support memberikan motivasi memberikan dukungan jangan sampai dia putus asa jangan sampai dia lemah imannya atau kemudian memutuskan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu itu yang harus dilakukan oleh seorang pendeta kalau pendeta bayangkan kalau pendeta itu tiap hari mengeluh jadi di atas mimbar atau mengeluh di hadapan jemaat ya lama-lama jemaat juga pusing sendiri kita kan harus memberi teladan dan itu tidak mudah termasuk misalnya menghadapi keluarga-keluarga yang berantem padahal misalnya rumah tangga pendetanya sendiri sedang berantakan mungkin istrinya marah-marah mulu atau suaminya marah-marah mulu mereka sendiri sedang berusaha untuk recovery tapi mereka harus recovery jemaat nah itu juga sebuah tantangan yang yang luar biasa nah biasanya kalau di pertemuan-pertemuan pendeta itu biasanya kita suka sharing masalah-masalah seperti ini apa sih masalah terberat yang dihadapi oleh bapak atau ibu selama ini dalam menjalani tugas penggembalaan banyak sekali yang dihadapi oleh para pendeta itulah sebabnya tadi kenapa dimintai persetujuan istri karena istri harus tahu beban seorang pendeta belum lagi kalau misalnya dia pendeta laki-laki ada jemaat perempuan yang habis ditinggal oleh suaminya atau habis ditinggal oleh pacarnya lalu tiba-tiba nempel ke pendetanya ya kadang-kadang sebagai istri pendeta itu ya hanya bisa lus-lus dada mau gimana lagi namanya juga pendeta dan tantangannya banyak sekali untuk menjadi pendeta itu tidak tidak mudah sehingga kalau misalnya suami si penanya ini memang yakin betul bahwa dia sudah dipanggil untuk menjadi seorang pendeta maka suami dan istri ini sebaiknya berdoa bersama dulu memohon hikmat dari Tuhan karena menjadi seorang hamba Tuhan itu sama saja dengan mendedikasikan 24 jam itu untuk pelayanannya kalau kita jadi guru itu kan ada jam kerja kita kerja di kantor itu ada jam kerja tapi kalau pendeta itu gak ada jam kerja ada orang bilang hari Senin itu adalah hari libur kaum pendeta tapi belum tentu enggak juga saya bahkan selama menjadi pendeta rasanya gak pernah merasakan libur di hari Senin selalu ada saja jemaat yang butuh jemaat yang pengen dilayani dan sebagainya belum lagi misalnya saya merasakan pergumulan gembala kita terutama menjelang bulan Juli biasakan kita bulan Juli itu ada pergantian majelis jemaat nah ada apa ya ketika mau menunjuk seseorang untuk menjadi bagian dalam tim majelis itu sementara gembala itu tahu sampai ke dapurnya jemaat ini kadang-kadang menunjuk orang itu jadi serba salah ya bayangan kalau misalnya misalnya Agus lagi punya masalah misalnya misalnya terlilit sekarang apa sih masalah yang paling sering terjadi Oh Jol eh Pinjol terlilit Pinjol dan gembala tahu karena misalnya Agus cerita misalkan tapi pada saat yang sama gereja sedang membutuhkan Agus untuk masuk ke dalam tim penggembalaan misalkan eh tim kemajelisan sangat butuh nah antara mau menunjuk dengan apa ya ya kita mau tunjuk itu kan jadi serba salah jadi kayak kita menambah beban hidup ya kan kayak gitu kan nah ini beberapa kali terjadi setiap kali mau pergantian pergantian majelis pergumulan yang dihadapi oleh para pendeta itu seperti itu jadi kita ketika memilih-milih orang kayaknya ini cocok tapi tiba-tiba ada pendeta yang bilang dia pernah curhat loh ke saya ada masalah begini waduh gimana dong gak enak juga kalau misalnya kita main tunjuk-tunjuk segala tapi masalahnya di gereja itu tidak ada satu pun jemaat yang tidak punya masalah semua ada masalah dan kadang-kadang orang pikir enak ya kalau jadi orang kaya ya punya duit banyak punya usaha besar tapi kita melihat sendiri masuk sendiri ke dalam pergumulan orang-orang yang berduit itu semakin besar duitnya semakin besar masalahnya karena misalnya hutangnya aja gak kaya hutang kita ya kita hutang mungkin 2 juta 3 juta udah pusing lepak-lepak udah berdoa berlutut nah ini orang-orang yang menjalankan usaha hutangnya sampai miliaran belum mikirin karyawan belum mikirin gaji karyawannya yang bahkan ada orang punya usaha pernah cerita ke kami kami aja tidak kebagian hasil usaha semuanya habis untuk karyawan luar biasa terus kita tanya terus bagaimana bapak dan ibu bisa hidup ya kita melangkah dengan iman saja luar biasa ternyata ya orang semakin banyak orang pegang duit semakin gede sebenarnya imannya karena semakin besar tanggung jawabnya lain kalau dia punya karyawan dia punya usaha yang besar sehingga sering kita menghadapi jemaat seringkali nyeletuk begitu saja bilang dia enak punya duit banyak dia enak punya perusahaan besar dia enak punya usaha yang hebat padahal ya mungkin kita melihat usahanya besar karena mungkin dia datang dengan mobil yang bagus pakaian yang neces lalu kita menilai orang ini luar biasa tapi ketika kita masuk sampai ke dalam-dalamnya ternyata tidak seindah yang kita lihat lebih banyak pergumulan-pergumulan yang dihadapi dan pendeta harus menghadapi situasi seperti itu bayangkan kayak kita ketika sedang membeli ruko sedang membayar ruko kita mencari dana kemana apalagi panitia pada waktu itu mayoritas diisi oleh pendeta jadi ketuanya pendeta sekretarisnya pendeta tim pencari dananya pendeta bayangkan pendeta datang ke jemaat tadinya mau ngajuin proposal begitu ngobrol dia curhat tentang masalah perusahaannya tentang masalah gak jadi kita ngajuin proposal akhirnya apa yang terjadi pada waktu kita awal-awal mau beli ruko itu kan kita ngajuin proposal itu sampai keberapa orang tapi sebagian besar putus di tengah jalan kenapa karena belum kita ajukan proposal orangnya udah curhat duluan jadi ketika dia tanya bapak siapa oh saya pendeta di gereja yang sedang mau beli ruko ini oh bapak pendeta ya bapak bisa doakan saya saya wah gak jadi kita belum menawarin proposal jadi jadi langsung gak enakan karena akhirnya kita tahu ternyata masalahnya ribet banget padahal orang ini yang kita datangin ini udah terkenal konglomerat ya udah apa ya teman anak-anaknya aja bermain teman dekatnya erik tohir siapa siapa lagi orang-orang yang berduit semua tapi ketika dia mulai cerita tentang masalahnya masalah dalam rumah tangganya masalah kesehatannya masalah apa perusahaannya yang belum berkembang ada beberapa usaha yang dia bangun dan gagal kita jadi ibah akhirnya dan akhirnya gak tega juga ngasih proposal meskipun didorong oleh panitia-panitia yang lain udah kasih aja kamu yang gak tahu apa yang sedang dia hadapi kita ngasih sih ngasih gampang tapi kalau kamu tahu masalahnya yang dihadapi kamu pun pasti gak akan tega ngasih dia proposal dan itu yang terjadi kenapa ketika kita bentuk panitia dan akhirnya begitu banyak proposal kita sebarkan nyaris tidak ada yang kembali dalam bentuk uang dan kenapa semuanya itu terjadi karena ketika kita datang ke orang-orang yang menjadi sasaran kita yang kita terima masalah dan sebagai pendeta kalau orang sudah terbiasa menjadi pendeta pendeta itu lebih fokus kepada penyelesaian masalah daripada dia misalnya mau minta duit meskipun dia tahu bahwa uang itu sangat diperlukan oleh gereja tapi ketika orang sudah mulai cerita tentang masalah maka hati seorang pendeta itu dia akan lebih lebih terpanggil untuk membantu menyelesaikan masalahnya itu minimal dia mendoakan dan setelah dia tahu masalah masih tega gak dia memintain dana itu orang seperti itu nah itu jadi beban menjadi seorang pendeta itu penuh dengan serba salah kita akan tahu masalah semua jemaat itu sampai ke dapur-dapurnya sementara kita butuh jemaat itu untuk misalnya kayak tadi masuk ke dalam tim majelis masuk dalam pembangunan gereja terlibat dalam usaha-usaha panitia itu pergumulan yang luar biasa jadi ya bagus juga ibu itu bertanya ini pasti ibu kan karena suaminya bagus juga ibu itu bertanya apa sih pekerjaan dari seorang pendeta pekerjaan dari seorang pendeta itu tidak hanya sekedar berdiri di atas mimbar berkhutbah menyampaikan firman Tuhan enggak itu mungkin pekerjaan paling kecil dari seorang pendeta pekerjaan dia yang hampir 24 jam itu adalah melayani jemaat dan semua jemaat tanpa pandang bulu entah dia orang kaya raya ataupun dia orang yang hidupnya pas-pasan atau mungkin orang yang penuh dengan kesulitan semuanya harus dilayani sama kadang-kadang kita juga menghadapi dilema kan kalau melayani kita melayani orang kaya dibilang kok hanya orang-orang itu padahal sebetulnya masalah dia lebih berat daripada orang yang lagi enggak ada duit kita melayani orang yang enggak ada duit orang yang kaya atau orang yang berduit jadi iri ini kok dia cuma pilih-pilih orang-orang yang susah-susah aja ya dia enggak tahu apa kita lagi susah nah itulah beban menjadi seorang pendeta itu penuh dengan serba salah tapi kalau dengan ibu gembala saya sering bilang kamu enggak bisa menyenangkan memuaskan hati semua orang semua orang itu ada maunya itu pasti tapi kamu enggak bisa memuaskan semuanya jangankan kita sebagai manusia Yesus aja datang ke dunia pada dia anak Allah dia turun ke dunia dia aja enggak memuaskan kemauan semua orang buktinya banyak orang yang mau menyalibkan dia banyak orang yang mencemoh dia banyak orang yang menghojat dia itu kan berarti enggak semua orang puas dengan kedatangan Yesus bayangkan Yesus aja orang enggak puas jangankan Yesus Tuhan aja enggak semua orang di dunia sekarang yang notabene adalah ciptaannya dia yang mau dekat dengan Tuhan buktinya banyak ateis banyak orang semakin banyak kemarin saya baca berita itu kayaknya banyak anak muda yang cenderung ke ateis aduh ya bayangan Tuhan aja yang menciptakan manusia manusia aja menolak dia apalagi kita yang cuman manusia biasa kita enggak mungkin memuaskan hati semua orang dan itulah beban dan tanggung jawab seorang pendeta mudah-mudahan tetap jadi ditahbiskan jadi pendeta ya suami dia sampai mundur karena podcast kita ini oke pemirsa podcast kali ini cukup sekian kita sambung di podcast selanjutnya terima kasih selamat menikmati